Halo selamat sore teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya bersama Mas Hendrik dari Akarmas kita hari ini mau review sebuah mobil pickup yaitu mobil Ceri itu Ceri yang terbaru rencana kita mau review karena kemarin sudah sempat dimodifikasi ya Mas Hendrik jadi kita modifikasi untuk yang simpel-simpelnya karena ini mobil buat akuntan juga ya Mas buat harian juga jadi kita mau tunjukin apa aja yang kita upgrade di mobil tersebut karena kemarin kita juga mau review di Bengal terus kayaknya agak bosan ya agak bosan terus kita sekarang mau ke tempat wisata yang ada di sekitar Wonosobo juga tapi tempatnya yang adem lah sambil jalan-jalan Oke jadi kita langsung aja ke lokasinya ini jaraknya kurang lebih dari tempat kita itu sekitar berapa kalian 3 kilo 2 2 oh ya sekitar 2 kilo kan nanti sekalian review tempat wisatanya kayak apa yang masih asri tentunya oke lah mudah-mudahan enggak hujan ya hahaha enggak hujan kacau ini udah persiapan dari kemarin saya sekarang lagi di kabin mobil jeep Rubicon ya tahun berapa Mas Hendrik 2014 2014 2014 akhir ya pemakaian 2016 dalam sebuah jeep tuh speknya ya spek off-road ya hahaha kalau biar aneh-aneh malah jelek ini juga aneh kalau untuk audionya udah ada Twitter bawahan dari ini ya Nori ini untuk Power Indonya sendiri dia di sebelah sini ya jadi nggak di samping tuh nggak besok kita review sekarang ini udah hampir sampai sekarang kita sampai di perbatasan antara Wonosobo sampai Wonosobo-Temanggu test area gitu ya jadi sekarang itu kita lagi di sini ya 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 ini sekarang itu kita lagi di daerah kita itu lagi musim tembako ya musim tembako itu panen raya panen raya tembako nah ini orang-orang yang lagi mini jembur tembako yang sudah dirajang dirajang-rajang jadi kalau tembako murni itu asalnya dari sini dari Temanggung tempat paling favorit mas asli soalnya tempat paling favorit mas asli soalnya tempat paling favorit mas asli soalnya oke kita sudah sampai tinggal nunggu mobilnya nah oke teman-teman semuanya jadi saya sudah sampai di suatu lokasi yaitu di lereng gunung sindoro sumbing ya ini tempatnya enak bosen kalau dirumah terus kalau reviewnya dirumah terus kan bosen nah sekalian kita jalan-jalan nah oke jadi sekarang saya mau review mobil yang di belakang saya ini itu adalah mobil New Cherry ya New Cherry jadi ini kita sudah upgrade kemarin yaitu spesifikasi yang belum ada di mobil ini tersebut oke jadi kita review dulu dari luarnya dulu dari luarnya dulu jadi di mobil New Cherry tersebut tuh tampilannya sudah beda sama yang dulu ya yang dulu kan Cherry terus Mega Cherry abis itu New Cherry ini nah ini mobil terbaru dari Suzuki ya mobil pickup mobil Niaga dari depan kita lihat itu tampilannya seperti mobil ini ya High East nah mirip-mirip High East udah beda banget sama mobil Cherry yang dulu sangat beda banget untuk dari luar dari grillnya jahit dia udah berupa dan damper terus lampu juga udah beda ya ya mungkin mirip-mirip dikit sama yang dulu cuma dia lebih apa ya lebih mewah lebih premium dari situ terus disini juga dia agak ini ya untuk desainnya dia lebih simple ya lebih yang ke elegan banget terus disini dia ada logo Cherry di sebelah sini logo Cherry di sebelah sini yang dulu itu kan ada list di sebelah sini sekarang kosong jadi dia kelihatan elegan banget terus tanki bensinya juga dia sudah lumayan ini ya premium jadi dia pakai plastik nih banyak plastik udah terus velgnya dia pakai velg kaleng dengan ukuran ban 1.580 ring 13 gitu terus ukuran bagnya sendiri dia lebih lebar ya ukuran bagnya sendiri dia lebih lebar lebih lebar dari yang dulu untuk tampak belakang sendiri nah untuk tampak belakang sendiri dia hampir mirip seperti yang dulu ada logo Suzuki di sini ada emblem Cherry juga tapi pastik ya bukan timbul terus untuk rampu belakang itu hampir mirip-mirip yang dulu hampir sama malahan seperti ini terus untuk tampak belakang untuk ukur tampak belakang tuh kacanya dia lebih kecil ya daripada yang dulu kalau yang dulu tuh hampir segini dia cuma segini kok tapi ya cukup lah kalau buat noleh ke belakang habis itu mungkin yang dari luar oh ya untuk aki dia di sebelah sini jadi yang dulunya itu agak di sebelah kanan sekarang di sebelah kiri di sebelah kiri agak ke tengah di sebelah kiri agak ke tengah terus yang dulu tuh kan sebelah kanan sana sekarang udah di sebelah kiri agak lebih gampang ya karena apa karena yang dulu tuh kalau mau membongkar aki kalau membongkar aki dia harus buka kap sebelah sini nah ini ras nah sebelah sini itu jadi sekarang nggak ribet dari berjudi tinggal kita membongkar sebelah sini buka casing plastiknya aja udah apalagi ya Oh ya sekarang kita review untuk dalemannya nah oke sekarang kita review untuk dalemannya dalemannya seperti ini jadi untuk dashboard sendiri dia sudah berubah total berubah total dalam artian tuh yang dulu tuh cuma ada fasilitas apa ya bahkan yang dulu tuh nggak ada fasilitas entertainment itu belum ada seperti itu belum ada belum dikasih terus yang sekarang itu sudah ada sangat ini ya sangat apa ya sangat nyaman banget ya karena apa di dalam tuh dashboard dia hampir mirip-mirip seperti apa ya jimmy dashboard jimmy ya ini hampir mirip-mirip sama dashboard jimmy terus dari apa ya dari setirnya dulu dari setirnya dulu dia lebih halus ya untuk ukurannya ini dia lebih gede dikit ya jadi yang dulu tuh kecil harus kalau mau nyaman harus dikasih apa ya tambahan sarung setir sekarang nggak perlu sebuahnya udah cukup udah nyaman udah nyaman dia juga udah power steering lho udah power steering jadi udah enteng enteng banget nih kalau buat ngakut-ngakut dia udah enteng banget terus yang lebih oke nya lagi itu dia sudah ada fasilitas AC jadi ini udah ada AC nya ini mobil ah jadi kalau udah ada AC nya gini tuh kerja juga udah nyaman ya Mas udah nyaman banget terus apalagi untuk tampilan dalam berubah total dan kita lihat dari atapnya nih nih untuk plafonnya dia sudah lumayan bagus ya soalnya bahannya dia udah agak premium jadi nggak kayak dulu tuh dulu yang dulu tuh pakai Oscar sekarang udah pakai kain sejenis apa yang ya pokoknya kayak mau di mobil-mobil IPV lah udah bagus cuma rawan kotor yang jelas rawan kotor terus untuk personal untuk giginya dia sudah dipindahkan di sebelah sini nah ini sangat sangat nyaman ya daripada di sini ya jadi saya lebih enak tuh kalau gigi tuh emang perbedaan gigi di sini jadi lebih apa ya kalau di tangan tuh lebih pas seperti itu untuk klien lain dari dashboard sendiri dia yang di mobil New Cherry tersebut ini sudah dilengkapi dengan banyak banget laci ya banyak 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 banget laci termasuk di sini ini di sini ada laci ini lumayan cukup luas terus di sini juga ada terus di sini juga ada kakolder nah ini buat taruh minum di sini juga ada space buat taruh barang seperti itu apa lagi terus rentangan dia masih posisinya masih di posisi yang tepat ya di sebelah sini jadi nyaman banget terus untuk joknya joknya itu dia tipis banget dia tipis banget ini untuk ukuran joknya tapi dia untuk kabinnya tuh luas banget daripada yang dulu tuh luas ini terus untuk joknya dia sendiri untuk joknya sendiri dia tipis banget ya yang ini untuk senderannya udah mati cuma dia ada yang untuk apa tuh untuk ngemudinya dia sudah bisa buat madu mundur seperti ini nah jadi kalau yang dulu tuh belum ada yang dulu tuh joknya nggak bisa seperti ini jadi dia mentok seperti ini kalau misalnya orangnya nggak pas banget dia harus ngasih bantal di sini rata-rata kalau supir-supir ini ya supir-supir angkut dia pasti ada bantal di sini nah sekarang udah nggak perlu pakai seperti itu cuma joknya tuh agak simpel banget ya ini juga udah bisa disetel yang turunnya seperti ini nggak susah oh ya ini mentoknya segini tok jadi nggak terlalu lebar banget paling seperti itu nah jadi seperti itu ya teman-teman semuanya jadi kita bahas untuk upgrade apa aja yang kita upgrade dari mobil ini selamat menikmati